Kedua anggota TNI baku hantam di kantor polisi, salah satunya jatuh tersungkur. Video yang diunggah akun Aulia Itza memperlihatkan anggota TNI dari satuan marinir berusaha dihadang oleh beberapa anggota propam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 4 Juli kemarin bertempat di Mapolresta Barelang. Awalnya terjadi kejar-kejaran oleh kedua prajurit marinir hingga masuk ke dalam markas polisi. Prajurit marinir berpakaian lengkap dan berpangkat praka mengejarkannya yang berpakaian preman dari satuan marinir. Pria berpakaian preman tersebut telah menabrak mobil anggota marinir di depan Polresta Barelang. Anggota TNI yang berpakaian preman itu lari dan meminta bantuan ke Mapolresta Barelang. Keduanya sempat terjadi gesekan otot hingga prajurit berpakaian preman jatuh tersungkur namun berhasil dilerai oleh anggota propam. Suasana di dalam Mapolresta Barelang semakin mencekam prajurit TNI berbarat marinir itu terus berusaha melakukan penyerangan. Namun anggota propam tidak memberi ruang kepada prajurit marinir tersebut. Tak lama kemudian terdengar musik ulang tahun dari luar dan puluhan pasukan marinir serta dan lanun. Sempat dihebohkan sejumlah polisi Polresta Barelang dengan aksi kedua prajurit TNI yang tiba-tiba saling adu otot. Kedua prajurit TNI itu membuat kaget personil yang ada di dalam Polresta namun ternyata itu hanya perang di ulang tahun Bayangkara ke 77 tahun. Prajurit marinir membawa dua kue ulang tahun raksasa hingga personil Polresta Barelang terharu. Usai melaksanakan kegiatan perayaan ulang tahun Bayangkara, dan Yon Marinir 10 SBY Letkol No Frigek kalau langsung mengklarifikasi bahwa pada kegiatan itu sengaja dibuat skenario keributan tujuannya supaya lebih berkesan. Kapolresta Barelang terharu atas ucapan ulang tahun Bayangkara dari Satuan Marinir. Semoga TNI Polri selalu solid dan kompak dalam menjalankan tugas.